Pemirsa bosan dengan kuliner khas Bali seperti ayam betutu atau sate lilit. Nah, berwisata kuliner di Bali, Anda bisa coba berkunjung ke desa Pekan Belayu, Marga Tabanan untuk mencicipi nikmatnya nasi sambal bejak. Perpaduan sambal dengan daging ayam suwir dan aroma bunga kecombrak dengan rasa super pedas, dijamin akan bikin Anda ketagihan. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Berlibur ketabanan tak lengkap rasanya jika belum mencicipi kuliner nasi sambal bejak khas Belayu yang hanya ada di desa Pekan Belayu, Kecamatan Marga. Begitu buka mulai pukul 9 pagi, warung makan sederhana ini pun langsung dipenuhi para pemburu kuliner legendaris ini. Ya, penuh nasi putih, sambal bejak, dan soto ayam ditawarkan kepada para pemburu kuliner dari berbagai daerah di Bali maupun wisatawan dengan rasa pedasnya yang begitu khas. Proses pembuatan kuliner ini pun cukup unik. Pemilik warung sekaligus Sang Koki Inyoman Mungken, meracik sambal bejak langsung di hadapan para penunjung. Sambal bejak di atas cobek dicampur dengan daging ayam suwir, irisan bunga kecombrang dan bumbu seperti bawang merah, kabi rawit, perasan jeruk limau, garam, dan bumbu rahasia lainnya. Agar seluruh bahan menyatu sempurna, tambahkan minyak kelapa tradisional khas Bali sehingga rasanya semakin menggugah selera. Agar semakin nikmat, juga ada tambahan soto ayam, lengkap dengan cekernya berisi kecambah, daun sawi, dan suiran ayam yang tersaji dalam satu mangkok. Selain itu, menemani sepiring nasi putih, juga ada taburan bawang goreng, dan pepes hati ayam. Olahan ayamnya beda, yang biasa kita tahu kan cuma ditutup, panggang, sambal bejak, satu-satunya cuma ini aja. Pas sih bagi saya, ada senyata putih semuanya. Untuk menikmati satu porsi lengkap kuliner nasi sambal bejak ini, harganya cukup terjangkau, sekitar Rp20.000. Mengherankan, hanya dalam waktu 3 jam, sekitar 200 hingga 250 porsi nasi sambal bejak bisa langsung meludes di serbu pelanggan. Ini adalah kecambraannya. Di tempat lain ada sembel mata, cuma dia juga enggak koke kecambra. Dan minyaknya itu harus minyak kelapa asli. Kenapa kok memakai kecambra bagi tambahan bumbu ini? Biar ada perbedaan dari tempat-tempat lain. Ini sudah sejak kapan ini, Pak? Warung ini, Pak. Saya aja generasi kedua, saya aja udah 20 tahun. Sebelum bapak ini, kira-kira tahun 78-60 lagi. Untuk tetap mempertahankan rasa legendaris kuliner ini, Nyeman Winton juga mengaku tak pernah mengubah resep yang diwariskan keluarganya secara turun-temurun ini, termasuk campuran minyak kelapa tradisional khas Bali yang spesial dia racut sendiri. Dari Margeta Banan, Bagus Alitainews, melaporkan.